Intro Hai 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 football lovers Akbar disini selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu, amin Pada video kali ini brother kita akan membahas Timnas Indonesia U22, kehadiran Wonder Kid dari Barito Putra, sang top score Liga 1 2019 Namun brother sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk mengklik tombol jempol terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami, terima kasih Oke brother, salah satu pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusata latihan Timnas Indonesia U22 Penyerang asal PSS Seleman, Saddam Emirudin Gaffer, dipastikan tidak akan mengikuti pemusata latihan atau TC Timnas kali ini Pasalnya brother, Doi memutuskan untuk mengikuti seleksi TNI Akatan Udara Ditambah lagi jawab seleksi dan pemusata latihan Timnas Indonesia sama-sama berbarengan brother Sebagai peganti Saddam brother, jangan takut, Kok Sintayong memiliki banyak stok pemain Pelatih asal Korea Selatan itu brother, langsung memanggil penyerang mematikan milik Barito Putra Yang ini bernama Kahar Kalumuzakar Nama Kahar Kalumuzakar memang sedikit agak asing brother, di telinga para pecinta sepak bola tanah air Namun bicara soal kualitasnya dalam membobol gawang lawan, tak perlu kita tanyakan lagi brother Kahar Muzakar merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang Ia mulai dikenal ketika berbaju Barito Putra di kompetisi Elite Pro Akademi Liga 1 U20 2019 Wadi daunya lagi brother, Kahar Muzakar membawa Barito Putra menjadi runner-up di Liga 1 U20 2019 Ia juga mencatatkan diri sebagai top skor di ajang tersebut dengan torehan 15 gol Kahar Muzakar mulai dipromosikan ke squad senior Barito Putra pada akhir Desember 2019 Pada tanggal 6 Maret 2020, disitulah debutnya terjadi di Liga 1 ketika Barito Putra menjamu Bali United Dalam laga pertamanya ini brother, Kahar turut langsung mencetak gol Hanya saja Laskar Antasari harus takluk 1-2 dari Serdadu Tridatu Sejauh ini brother, Kahar baru mencatatkan dua laga di Liga 1 Setelah itu Liga 1 ditutup dikarenakan Corona Bagaimana tanggapan kalian brother tentang pemain satu ini? Tulis di kolom komentar Oleh sebab itu brother, mari terus kita dukung para pemain timnas Indonesia dimanapun dan kapanpun Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami Dengan klik tombol jempol di bawah video ini, komen dan share sebaik banyaknya Salam Hormat Timnas Indonesia